Salam olahraga Laga Perancis vs Polandia akan dilaksanakan pada minggu 4 Desember 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat, di mana bakal menjadi laga hidup dan mati bagi Les Blues. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Altumama Qatar diprediksi akan berjalan ketat karena Perancis dan Polandia akan bertanding di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Perancis mengawali turnamen akhir tahun ini dengan mengesankan setelah mengamankan babak 16 besar hanya lewat 2 pertandingan. Meskipun di pertandingan terakhir, Perancis harus mengakui kekalahan atas Tunisia dengan skor tipis 0-1. Sementara, Polandia bisa melaju ke babak 16 besar meski di pertandingan terakhir fase grup mereka kalah 0-2 dari Argentina. Dengan keunggulan sesi gol atas Meksiko membuat Polandia lolos dari fase grup dan lanjut ke tahap 16 besar. Menurut Deni Herlambang, pelatih SSB Bina Bangsa Bandar Lampung, Perancis akan lebih bermain menyerang dengan memanfaatkan keunggulan kualitas pemain mereka dan Polandia sendiri akan lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik. Perancis diperkirakan akan memainkan skuad terbaik di lini depan, seperti Usman Dembele, Oliver Giroud, dan tentunya Kylian Mbappé. Jika dilihat secara keseluruhan, Perancis lebih unggul dari Polandia karena mungkin penyerang tiga-tiga ada Perancis. Usman Dembele, Griezmann, dan Kylian Mbappé juga lagi on fire. Terbukti kemarin 15 menit terakhir mereka bermainan Tunisia sangat menyerang sekali namun gagal walaupun gagal membawakan hasil. Tapi di pertandingan 16 besar ini mungkin mereka main dari awal dan menyerang dari awal. Secara keseluruhan mungkin Perancis unggul di 16 besar ini. Mungkin untuk Perancis jika Polandia mengandalkan serangan balik seperti apa yang saya harapkan Perancis mungkin akan memasang back-back yang balance yang bagus secara menyerang dan bagus juga secara bertahan agar ketika Polandia melakukan serangan balik mereka sudah siap bertahan. Perancis dan Polandia telah bertemu sebanyak 16 kali. Dari total pertemuan tersebut, Lesbos mendominasi dengan 8 kali menang dan 5 kali hasil imbang. Sedangkan Polandia baru mencatat 3 kemenangan saat bertemu Perancis. Terakhir kali, kedua tim bertemu di Piala Dunia 1982. Di laga tersebut, Polandia menang tipis dengan skor 3-2. Laga 16 besar Piala Dunia 2022 akan menjadi pertemuan kedua Perancis dan Polandia di ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Meskipun Polandia kini tidak diunggulkan, namun Robert Lewandowski dan kawan-kawan memiliki catatan kemenangan lebih baik dari Perancis dalam 5 laga terakhir. Akankah Perancis dapat mempertahankan titel juara bertahan dan melaju ke fase selanjutnya? Atau Polandia yang menambah jumlah kemenangan mereka terhadap Perancis? Kita tunggu saja hasil pertandingan Perancis versus Polandia nanti. Saya Mutia Pebriani untuk Tim Sport El Sinta.